Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kakak-kakak, semangat pagi Satyaku kudarmakan, udarmaku kubaktikan Tahiyaka syafa Greetings code Salam pramuka Dua kali tepuk pramuka Nah, setelah ini saya akan memberikan satu jenis tepuk kreasi pramuka Seperti apa? Pada penasaran? Langsung saja kita lihat seperti apa Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Sebelum ke inti dari video ini Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Mas Narika Hasliani Putri Kakak-kakak semua bisa memanggil saya dengan nama panggilan Mas Nah Tempat tanggal lahir saya yaitu Jember 31 Juli 2002 Jabatan saya selama saya mengapu pramuka di SMA IT Sanul Fikri Yalah sebagai pradana Yang selanjutnya, alamat asal saya Alamat asal saya yaitu berasal dari Jember Jawa Timur Dan pangkalan saya yaitu pangkalan SMA IT Sanul Fikri Mungkir Jadi, dari tadi kan kita sudah kenalan Habis itu sudah saya kasih satu jenis tepuk pramuka kreasi Nah, sekarang inti dari video ini adalah Kakak ingin membagikan tips Bagaimana caranya untuk menjadi pramuka berprestasi Yaitu Hafidah Al-Quran 30 Jus Langsung saja Pertama kita mulai dari pertanyaan umumnya Pertanyaan universal Yang pertama, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu Pengalaman saya di bidang kepramukaan Nah, mungkin pada bertanya-tanya Kapan saya memulai organisasi kepramukaan? Jadi, saya mulai aktif di bidang pramuka yaitu pada tahun 2012 Ketika saya mengampu di kelas 5 SD Selanjutnya, kegiatan kepramukaan yang paling saya sukai Semenjak saya bergabung di organisasi kepramukaan Ialah ada perkemahan Penjelajahan atau pengembaraan Raimunah dan upacara ulang janji Pasti bertanya-tanya kan Apa saja sih pengalaman saya selama saya mengikuti organisasi kepramukaan? Kegiatan apa saja sih yang pernah saya ikuti? Jadi, selama saya di SMIT Sanu Fikri Selama saya mengampu sebagai pradana Saya pernah mengikuti kegiatan Kemah Ukwah Nasional Gladian Nasional Kemah Internasional yang bertepatan di Selangor, Malaysia Dan Anjang Sana Serta upacara-upacara kepramukaan Seperti halnya Upacara ulang janji Pengingatan Hari Pramuka Dan upacara pelantikan Dari kegiatan-kegiatan tadi Ada nih hal-hal yang paling berkesan menurut saya Jadi, selama saya mengikuti kepramukaan internasional maupun nasional Hal yang paling berkesan bagi saya Ketika saya berjumpa dengan kontingen lain Kontingen luar negeri Ataupun kontingen di luar gugus depan saya sendiri Saya dapat bertepersapa dengan mereka Dan saya dapat memberikan pengalaman baru Atau hal-hal baru yang berkesan bagi mereka Yang dapat dicontoh dari kontingen saya sendiri Agar memajukan kepramukaan Indonesia Selain itu Ada satu hal yang paling berkesan bagi saya Ketika saya diberi amanah Untuk membanggakan pramuka Indonesia Dengan memimpin seluruh kontingen pramuka internasional Nah, selanjutnya Pasti bertanya-tanya tau Apa amanah saya selama saya menjadi pramuka penegak? Jadi, saya selama menjadi pramuka penegak Saya diamanahi sebagai Kerani di Perkemahan Internasional Dan sebagai pradana Dewan Ambalan Al-Fumayro Nah, ini nih Kita akan masuk ke intinya Jadi, apa sih kegiatan saya Selain menjadi pengurus Dewan Ambalan Al-Fumayro Jadi, kegiatan saya Selain menjadi pengurus Dewan Ambalan Al-Fumayro Saya juga menjadi anggota peleton inti Garuda Muda Yang menjabat sebagai pendahara Selain itu Karena saya seorang pelajar Jadinya saya juga memiliki amanah dan tanggung jawab Untuk belajar Yang dimana saya ditempatkan di kelas Tafid Yang persaingan belajarnya itu sangat ketat Dan karena saya belajar di kelas Tafid Jadinya saya memiliki amanah dan tanggung jawab juga Untuk menghafalkan Al-Quran dari ayat per ayat Selain itu, karena tanggung jawab dan amanah saya Saya juga memiliki cita-cita Untuk menjadi hafidullah Al-Quran Nah, sekarang saya akan memberikan tips Kepada kakak-kakak semua Bagaimana agar kita berprestasi Di tengah kesibukan-kesibukan saya Sebagai organisator Dan juga sebagai pembelajar Di sekolah maupun di pesantren Yang harus menuntaskan hafalan saya 30 juz Jadi, tips yang pertama yaitu Niat lillahi ta'ala Kenapa kita harus niat karena Allah Karena agar setiap langkah kita Setiap perjalanan kita Untuk mencapai prestasi itu Dipermudah dan dikaruniai oleh Allah SWT Yang kedua, kita harus memiliki target ke depan Dan yang ketiga, kita harus membuat jadwal Di setiap agenda kita Agar agenda-agenda kita tersusun dengan rapi Dan target-target kita dapat terlaksana Dan yang keempat Yaitu, kita harus dapat membagi waktu dengan baik Jadi, kapan kita harus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi Dan kapan kita harus belajar Serta kapan kita harus menghafalkan Al-Quran Kita harus memiliki waktu-waktu tertentu bagi agenda-agenda kita Dan ini nih yang paling penting Jangan pernah menunda-nunda setiap kegiatan Jika kita harus melakukannya sekarang Maka lakukanlah Jangan menunda-nunda sampai besok-besok Sehingga terjadi yang namanya Sindrom Tomorrow Dan ini juga nih yang paling penting Kita harus memiliki partner kebaikan Dimana partner itu akan mengingatkan kita ketika kita lagi futur Down Atau kita tidak memiliki harapan hidup sama sekali Jadi tugasnya partner kebaikan ini Mengingatkan kita agar tercapainya target-target kita Selanjutnya saya akan memberikan tips Sebagaimana caranya agar mencapai prestasi Sebagai hafidul Al-Quran 30 juz Di antara sekudang padatnya Kegiatan-kegiatan yang ada di boarding school Jadi yang pertama tipsnya itu Karena saya memiliki keinginan dan cita-cita Sebagai hafidul Al-Quran Saya nyatakan karena Allah SWT Agar setiap perjalanan saya Untuk mencapai cita-cita saya Dipermudah oleh Allah SWT Dan yang kedua Kita harus tahu nih teori ini Yaitu Bahwa Al-Quran tidak boleh diduakan Oleh karena itu Kita harus menyiapkan waktu khusus Untuk menghafal Al-Quran Dan ketika kita menghafal Al-Quran Kita harus fokus pada satu halaman Jangan membolak-balik halaman yang selanjutnya Agar fokus kita tidak terpecah Dan yang selanjutnya Kita juga harus memiliki jadwal Agar ageda-ageda yang ada Kegiatan-kegiatan yang ada Dapat tersinkronisasi Karena jadwal kita Dan kemampuan yang ada pada kita Dan bayangkan saja Jika tips-tips tadi Kita lakukan dengan baik Dengan benar Dan apa yang menjadi target kita Untuk mencapai sebuah prestasi Hal fiudal Al-Quran Tiga berujus Kita capai Apa coba yang kita rasakan? Kalau saya sendiri sih Ketika saya akan menyetorkan hafalan saya Hafalan terakhir saya Saya merasa dedekan Berdeguk-deguk Sehingga saya merasa Apa yang sudah saya hafal Untuk saya setorkan Itu lupa semua Sehingga tidak bisa saya setorkan Tapi karena Karunia Dari Allah dan cekat saya Serta semangat dan dukungan Dari teman-teman Alhamdulillah Saya dapat menyetorkan Hafalan terakhir saya Dan ketika saya sudah menyetorkan Hafalan terakhir saya Kepada ustazah Apa yang saya rasakan? Saya sangat bersyukur Atas karunia Allah Atas kesempatan oleh Allah Agar saya tetap menjalankan Agar saya tetap mencapai Cita-cita saya Sebagai hafidullah Al-Quran 30 ujus Yang awalnya Saya anggap Dan saya rasa Saya tidak akan mampu Melakukan itu Karena kemampuan saya Dan yang alhasil Saya sangat bersyukur Benar-benar bersyukur Karena Apa yang menjadi Cita-cita terbesar Orang tua saya Sudah saya capai Eh Tapi tidak cukup Sampai disitu Perjuangan seorang Menghafal Al-Quran Kita Itu aja Baru awal Belum juga Kita memasuki Tahapan perajaan Jadi Menghafalkan 30 ujus itu Baru langkah awal kita Belum langkah-langkah selanjutnya Yaitu Ahlan wasahlan Film Raja Nah Ini nih yang terakhir dari saya Pesan saya Buat jiwa-jiwa pramuka semuanya Buat kakak-kakak pramuka Dimanapun kakak-kakak berada Dari Sabang sampai Merauke Ataupun lagi apapun Kakak-kakak sekarang Dan apapun cita-cita kakak sekarang Jangan lupa Jangan pernah takut Untuk mencoba Karena kita itu pramuka Jadikan pramuka Inspirasi bangsa Karena pramuka itu Tinggi moral Kuat mental Tegar jiwanya Berpegang teguh pada Satya dan dharmanya Dan satu hal lagi Yang paling penting banget Buat kita manusia-manusia Para manusia semuanya Lakukanlah segala sesuatu Apapun cita-cita kita Karena Allah SWT Karena Tanpa kehendak dari Allah SWT Kita bukan siapa-siapa Dan jangan lupa Like, subscribe, dan share video ini Ke kerabat-kerabat kita Saudara-saudara kita Teman-teman kita Kakak-anak kita Orang tua kita Bahkan ke guru kita Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat menikmati